Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Buat kalian pengikut setia dari manga Black Clover, tentunya sudah tidak asing lagi bukan dengan iblis yang bernama Lucy Fugus? Ya, betul Lucy Fugus adalah salah satu iblis kalangan atas yang seliwatnya pernah muncul di dalam manga Black Clover chapter ke-286, yaitu ketika Nuts berencana untuk menjalin kontrak dengannya. Dan pada waktu itu, saya sempat beranggapan kalau bahwasannya Lucy Fugus adalah pemilik sihir waktu, karena kata-kata yang diucapkan oleh orang tua Nuts serta Morgan memang berhasil menggiring opini saya ke pendapat itu. Tapi pada kenyataannya itu semua tidaklah benar, sebab sekarang sudah terungkap kalau pemilik sihir waktu adalah Astaroth. Terus sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau pemilik sihir waktu adalah Astaroth, terus kira-kira apakah sebenarnya sihir asli milik Lucy Fugus? Untuk sekarang memang masih belum jelas apakah sebenarnya sihir asli milik Lucy Fugus. Pasalnya, sampai sejauh ini cuma ada satu petunjuk mengenai sihir Lucy Fugus, yaitu ketika dia dipanggil Lucy Fugus langsung menyerang semua anggota keluarga Faust lain Nuts serta Morgan. Dan efek dari serangan Lucy Fugus tersebut mengakibatkan tubuh seluruh keluarga Faust musnah tak tersisa. Akan tetapi, meski cuma ada satu petunjuk, bukan berarti kita sama sekali tidak bisa menebaknya. Dan kalau menurut saya pribadi, ada dua jenis sihir yang lumayan sesuai dengan satu-satunya petunjuk yang ada. Pertama, kekuatan milik Lucy Fugus merupakan sihir api hitam. Soalnya, bentuk sihir Lucy Fugus yang mengenai keluarga Faust memang memiliki warna hitam pekat. Dan selain itu, setelah sihir milik Lucy Fugus hilang, tubuh keluarga Faust juga tidak meninggalkan sisa sedikitpun. Makanya, ada kemungkinan kalau sihir milik Lucy Fugus merupakan sihir api hitam kalau dilihat dari warna serta efek yang ditimbulkan. Namun, untuk jenis sihir yang pertama ini, sejujurnya kalau menurut saya kemungkinannya sangat kecil sekali. Pasalnya, yang keluar dari para anggota keluarga Faust ketika Lucy Fugus menyerang, bentuknya memang tidak mirip dengan bentuk api pada umumnya. Makanya, saya juga memiliki pendapat yang kedua. Dan pendapat kedua ini kemungkinannya jauh lebih besar. Dan apakah itu? Ya, kalau menurut saya ada kemungkinan kalau kekuatan milik Lucy Fugus merupakan sihir kegelapan mirip seperti kepunyaan Yami. Sebab sihir kegelapan kalau pemilik kekuatannya sangat mahir serta kuat, maka seharusnya juga bisa menimbulkan efek memusnahkan. Dan apalagi, bentuk dari sihir Lucy Fugus yang keluar dari tubuh keluarga Faust daripada mirip dengan api memang jauh lebih mirip dengan sihir kegelapan. Mulai dari warnanya sampai bentuknya pun juga mirip dengan sihir kegelapan milik Yami. Pastinya ada yang bertanya-tanya apakah benar sihir milik Lucy Fugus mirip atau sama dengan Yami. Akan tetapi, perlu kalian ingat memang sangat wajar kalau ada dua orang yang memiliki jenis sihir yang serupa. Salah satu contohnya dan yang paling dekat dan sesuai adalah jenis sihir milik Belzebub dengan Vintral serta Langris. Karena mereka bertiga sama-sama memiliki sihir wang. Cuma bedanya, pemahaman serta kekuatan sihir wang milik Belzebub yang digunakan oleh xenon jauh lebih kuat daripada milik Vintral serta Langris. Jadi masih akan menjadi masuk akal kalau kekuatan sihir milik Lucy Fugus mirip dengan Yami. Lantaran, contohnya juga sudah ada. Dan contohnya pun juga sangat sesuai. Untuk sekarang, semua yang saya katakan ini memanglah masih hanya sebatas dari pemikiran liar pribadi. Karena yuk kita patahin sih, selaku mangakannya sampai sekarang masih belum memberikan penjelasan. Oleh sebab itu, karena semua yang saya katakan cuma pendapat pribadi akan sangat wajar kalau kalian tidak sependapat. Makanya kalau kalian tidak sependapat, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan pendapat lain itu pada kolom komentar. Supaya kita semua bisa saling bertukar pendapat untuk membuat hal yang satu ini semakin lama menjadi lebih menarik lagi. Terima kasih telah menonton!